selamat menikmati pada video sebelumnya saya telah mengupload tentang pagar goib yang mana pagar goib banyak jenisnya pagar goib untuk rumah, pagar goib untuk badan, pagar goib untuk tempat usaha dan lain sebagainya dan pada kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan pagar goib untuk rumah atau tempat tinggal namun sebelum masuk pada videonya kebetulan bagi anda yang baru mengklik channel ini tolong tekan subscribe terlebih dahulu serta tekan tombol loncengnya like dan share terima kasih yaitu tentang tata cara pembuatan pagar goib untuk rumah atau tempat tinggal untuk pagar goib rumah atau tempat tinggal itu medianya bisa bermacam-macam ya ada dengan pamuk kuning ada bisa juga dengan garam dengan air putih dengan ayat kursi dan juga ada juga dengan terangsa nah kali ini yang akan Mbak Wiro jelaskan yaitu tentang pagar goib untuk rumah dengan media pamuk kuning tolong anda setiap menonton video Mbak Wiro jangan di skip sampai selesai ya biar anda paham ya jadi kalau nanti anda mau praktek itu anda tinggal mengikuti saja ya baiklah lanjut pemirsa saya akan menjelaskan karena medianya disini adalah dengan pamuk kuning maka anda harus mencari pamuk kuning anda potong ya satu jengkal gitu ada empat biji ya kan nanti ditanam di pojok-pojokan gitu jadi jumlahnya pojokan ada empat jadi anda menyiapkan pamuk kuning ada empat gak usah panjang-panjang satu jengkal saja nah setelah selesai anda menyiapkan pamuk kuning tersebut anda harus mengisi benda pamuk kuning tersebut dengan doa ya atau mengijajainya seperti yang sudah Mbak Wiro ajarkan dulu pernah saya mengajarkan pengisian mengijajain suatu benda itu dengan asmaksir jadi posisi pamuk kuning tadi anda taruh depan anda anda lalu bertawasul seperti yang sudah saya ajarkan ya bertawasul pertama kepada kanyang nabi kepada nabi khidir kanyang nabi disini maksud saya adalah kanyang nabi Muhammad ya nabi kita gitu ya yang kedua kanyang nabi khidir seh Abdul Khotir Jalani seh Sultan Muradir Bistri Ahmad ya terus diri kita lalu meluatkan asmaksir saya rasa tidak berusaha contohin lagi ya karena di video-video sebelumnya kan saya sudah memberikan contoh bagaimana tata-tata langsung cuma yang pertama-tama itu ya membuat cakutan al-fathekah begini обычно al-fathekah ini lanjut dengan bertawasul tadi ya yang selesai jelaskan yang terakhir setelah selesai tawasa tadi anda membaca asmaqsir sebanyak 41 kali Bismillahirrahmanirrahim Surullah, Dhatullah, Sibatullah, Asmaullah Allah, Mujudullah, La'ilaha illallah Muhammadur, Rasulullah Ya'rohmanirrahim, Ya'rohmanirrahim Ya'rohmanirrahim, Kun payakun, Kun payakun Kun payakun setiap satu kali selesai membaca asmaqsir anda harus tiupkan pada bambu kuning tersebut ya'rohmanirrahim sebanyak 41 kali setelah selesai bambu kuning tersebut anda kebur ya bukan ditanam, tapi kebur gak keliatan gitu maksudnya supaya nanti gak tumbuh tapi kalau tumbuh pun gak masalah karena kan di pocok pekarangan bukan di pocok rumah tapi di pocok pekarangan fungsinya ya'rohmanirrahim pekarangan goe putu rumah ini salah satunya adalah apabila ada makhluk halus ya'rohmanirrahim yang tidak suka keberadaan rumah kita ya'rohmanirrahim yang ingin menganggu insyaallah tidak bisa dan mereka akan pergi ya'rohmanirrahim karena hawa panas daripada bambu kuning tersebut yang sudah kita izasai tersebut nah apalagi kiriman dari orang yang nyahat misalnya santai guna-guna dan lain sebagainya itu pun juga tidak akan bisa masuk karena rumah kita atau pekarangan kita sudah kita kasih bagian goe tersebut nah disini tentunya anda bisa melakukan ini kalau anda sudah mengaktifkan asmaksir ke dalam diri kita ya jadi kalau belum mengaktifkan asmaksir tersebut ya anda lihat video saya ya bagaimana tata cara mengaktifkan atau mendapatkan asmaksir pada diri kita selamat mempraktekkan ya mudah-mudahan anda di icabat Allah ya nanti pada video berikutnya insyaallah Mawero akan memberikan tata cara pakar goib untuk yang lain dengan media yang lain juga terima kasih kepada semuanya yang telah menyimak video ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali pada video berikutnya Alhamdulillah saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati